Alhamdulillah, Timnas Indonesia berhasil lolos Piala Dunia 2026 karena aturan baru FIFA Namun sebelum kami bahas seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Angin segar datang untuk Timnas Indonesia yang mendapat peluang melanggan ke Piala Dunia 2026 dengan aturan baru FIFA Pecinta sepak bola di tanah air sejak lama menantikan, Timnas Indonesia bisa tampil di pentas dunia Pasalnya, sejak berdiri dan tampil sebagai Timnas Indonesia, sekuat Garuda belum pernah sekalipun lolos dari kualifikasi Piala Dunia Namun kini api harapan kembali muncul lantaran adanya perubahan aturan yang dicanangkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk Piala Dunia 2026 mendatang Perubahan tersebut merupakan penambahan kota perserta untuk Piala Dunia 2026 dari 30 tim menjadi 48 tim Penambahan slot zona Asia tentu akan menambah peluang bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko Namun jika ingin impian tersebut terwujud, Timnas Indonesia tetap perlu bekerja keras untuk bisa menjadi bagian dalam 8 slot tersebut Pasalnya, Timnas Indonesia masih dibilang masih terengah-rengah untuk bertanding di wilayah Asia Tenggara Sehingga butuh sekuat yang lebih kuat untuk bisa bersaing di Asia Untuk itu, langkah pertama bisa dibuktikan dengan tampil gemilang di Piala Asia 2023 Agar bisa mantap bersaing di level yang lebih tinggi Kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan diadakan pada Juni 2022 mendatang Menjadi batu loncatan yang penting untuk Timnas Indonesia Setelah bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023 Timnas Indonesia masih harus terus berjuang Melawan rival-rival yang lebih kuat lainnya Berikutnya, Timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan pembendahan diri Sebelum ikut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang akan digelar pada 2024 dan 2025 mendatang Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!